3, 2, 1 ini, susah banget nyarinya, asli karena Manai selalu ketemu yang mereknya Bricks ya yang Make a Wise Life, bukan yang My Blocks dan ini sudah di request dari 3 bulan yang lalu, mohon maaf banget Manai baru bisa bikin sekarang thank you banget buat teman-teman yang sudah bantuin Manai, thank you banget, yang request juga thank you banget, gak usah lama-lama lagi kita langsung aja lanjut ke tutorialnya selamat menikmati baiklah, kita masuk part 1 jadi, ini di part 1 di depannya ada total 4 putih di tengah disini ya 4 putih tengah lanjut lagi di sebelah kanannya ada total 3 putih disini 3 putih dan sebelah dan sebelah kirinya ada huruf L oh, langsung huruf L ya ini langsung huruf L terbalik warna hitam sebelah kirinya sebelah kirinya disini disini oke terus sebelah kanannya L hitam juga terbalik gitu ya di belakangnya total 4 putih ini ada total 8 putih kita masukin oke lapihin ya kayak gitu lanjut lagi di belakangnya L terbalik itu ada huruf L hitam kanan dan kiri oke disini kanan dan kiri alright terus di belakang di kanan ada total 6 hitam disini total 6 hitam dan di kiri ada persegi hitam disini mau manai geser dulu biar rapi nah jadi deh fondasi awalnya kayak gini cek dulu ya coba manai gedein lagi seperti ini fondasi awalnya terus kita bakal ngerekatin kita ngerekatin di bagian kiri ada total 8 hitam dan itu letaknya disebelah sini nih ya disini ya rekatinnya ya dari sini di bagian ini total 8 hitam oke semoga bisa ya kita rekatin ya soalnya rada buyar buyar nih oke sulit lu ingat iya nah kayak gini guys oke buyar ini ya total 8 hitam 6 hitamnya ya di kiri nah di depannya itu ada total oke deh total 6 putih di kirinya disini total 6 putih gitu terus di tengahnya ada total 2 putih yang panjang total 2 panjang warna putih dia letaknya disini di tengah-tengah gitu ya guys wow mana yang takut ke ini nih kegeser-geser kegeser terus ke pantai eh itu kan ke pantai kan apa aku bilang sebelah kanannya disini total 6 putih oke seperti ini ya guys ya lanjut lagi di belakangnya sama kayak yang kiri ada total 8 hitam astaga semangat sayang oke total 8 hitamnya disitu ya lanjut lagi di kanan ini kita ke sebelah kanan dulu ada L hitam terbalik letaknya disini kita di kanan dulu ya L hitam terbalik terus di belakangnya huruf L hitam ini ya huruf L L jadinya sorry sorry huruf jadi bingung kan huruf L hitam yang kiri juga L hitam terbalik belakangnya belakangnya huruf L hitam oke itu ya lanjut lagi kita ngerekatin di paling belakang di paling belakang kanan kiri ada L hitam terbalik disini di kanan ya di kanan sini kanan L hitamnya sama di kiri ya di tengah-tengahnya itu total 4 hitam yang panjang disini oke yang gue mana ya rekatin nih gak mau ngerekat mungkin kalau gak mau ngerekat itu karena dia ini yang depannya rada geser ke belakang jadi dia gak muat nah jadi deh part 1 kalian cek dulu lanjut masuk part 2 kita rekatin dari kiri ke kanan ada T hitam ya ada T hitam disini T hitam gitu terus total satu putih wah akhirnya gelembung gelembung lanjut total satu hitam lanjut lagi total satu putih nah di tengahnya ada total satu hitam yang panjang ini disini ya gitu ya total satu hitam yang panjang lanjut lagi total satu putih terus total satu hitam oke lanjut lagi total satu putih dan paling kanan ada huruf T hitam alright ini kanan kiri sama sih formatnya itu ya yang bagian depan ya sekarang kita ke belakangnya di belakangnya kanan kiri itu ada total enam hitam ini sisanya hitam semua sebelah kanan total enam ya total enam sebelah kiri total enam gitu ya nah lanjut di 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 belakang ada T hitam terbalik kanan dan kiri T hitam terbaliknya di sebelah sini ya T hitamnya terbalik kanan T hitam terbalik kiri oke terus terus di sebelah di sebelah kanan ini ada total tiga disini total tiga hitam dan di kirinya ada total dua hitam alright gak ini malah lepas nah oke part dua jadi kalian cek dulu oke kita masuk part tiga di depan dari kiri ke kanan ada total dua hitam ya dia letaknya di sebelah sini total dua hitam ya total dua hitam lanjut ada total dua putih disini lanjut lagi total satu hitam nebelin ya terus ada total tiga putih di tengah tengah disini total tiga putihnya di sebelah kanan kanannya ada total satu hitam nebelin lagi ini matanya pastinya terus ada total dua putih di paling kanannya ada total dua hitam gitu nah ya guys lanjut kanan kiri ada total empat hitam yang panjang disini ya sini total total empat di paling kanan dan paling kiri total empat hitam yang panjang ini sisanya hitam semua oke lanjut lagi di kanan kiri belakang ada huruf L terbalik L terbalik disini di kanan dan L terbalik di kiri L terbalik nah di paling belakang kiri eh kiri apa kanan ya kiri aja ya di paling belakang kiri ada total empat hitam yang panjang ini terus total tiga di sebelah kanan ini biasanya kalau gak mau merekat ada yang keluar dari jalur oke part tiga jadi kalian cek dulu kita masuk part empat di depan di depan sebelah kanan ada total tiga total tiganya disini total tiga putih di kirinya total empat putih yang panjang oke gitu ya terus di paling kanan kirinya ada L hitam terbalik di kanan L hitam terbalik di kiri juga L terbalik disini ya oke sisanya warna hitam jadi mana yang gak sebutin lagi di kanan kiri ada total 6 total 6 di kanan total 6 kiri oke oke terus di paling belakang kanan kiri ada huruf L huruf L L disini ya iya loh L nya di ujung sini ya huruf L kanan huruf L kiri disini L kiri terus di kanan ada total 3 disini total 3 disebelahnya kiri total 2 part 4 jadi kalian cek dulu masuk part 5 oke di depan dari kiri ke kanan ada T hitam T hitam nya di sebelah sini T hitam lanjut total 2 putih tiduran di tengah tengah ada total 1 hitam sebelahnya total 2 putih tiduran lanjut lagi huruf T hitam di kanan dan di belakangnya kanan kiri ada persegi hitam ini hitam semua ini persegi kanan persegi kiri oke lanjut lagi di belakangnya lagi ada huruf L terbalik L terbalik disini kanan L terbalik kiri oke di paling belakang di kanan ada total 3 disini total 3 di di kirinya ada total 4 disini ya alright part 5 jadi kalian cek dulu lanjut part 6 ini warnanya hitam semua ya hati-hati kalian lihatnya ya karena pasti nyaru di bagian depan ini ada L terbalik ya L terbalik disini nih L terbalik disini ya nih oke ini L terbalik lanjut ini dari kiri ke kanan ada total 6 total 6 lanjut lagi persegi disini persegi di sebelah kanannya itu ada L terbalik juga oke gitu ya bagian depan lanjut di belakang-belakangnya itu ada total 6 tiduran total 6 nya itu letaknya disini disini ya lihat gak disini total 6 kanan total 6 kiri oke lanjut lagi di belakangnya ada huruf L kanan dan kiri huruf L nya disini L kanan dan L kiri iya loh ngomong rekat L kanan L kiri oke terus di paling belakang sebelah kanan ada total 8 disini total 8 dan kirinya total 6 alright part 6 jadi kalian cek dulu masuk part 7 di part 7 di depan itu ada total 1 panjang ini mana yang sebutnya aduh kuku mana hancur banget ini mana yang sebutnya total 1 panjang oke ini letaknya disebelah sebelah mana ya mana bingung sendiri ngeliatnya ini letaknya disebelah sini guys oke lihat gak sebelah sini ya total 1 total 1 panjang nya sebelah sini terus tengah tengahnya ada huruf P pink tengah lanjut lagi total 1 panjang hitam disini oke sebelahnya sebelah kiri ya nah gitu alright lanjut di sampingnya tapping ini nih disini yang bagian atasnya kita rekatin huruf L ini sisanya hitam semua ya huruf L kanan L kiri L kiri gitu ya lanjut lagi ada total 6 di kanan dan kiri total 6 kanan total 6 kiri oke gitu ya lanjut di belakang belakang itu ada T nyamping kanan dan kiri disini T nyampingnya T nyamping kanan T nyampingnya arahnya keluar ya T nyamping kanan T nyamping kiri gitu terus tengah-tengahnya ada total 6 alright part 7 jadi kalian cek dulu kita masuk ke part 8 di part 8 di depan tengah-tengah ada total 2 pink itu letaknya disini guys nih ini ya tengah-tengah dia oke diantara total 1 panjang kanan kiri ini jadi di tengah-tengah alright lanjut lagi di belakangnya di belakang kanan itu ada persegi persegi hitam nih sisanya hitam semua ya persegi hitam disini dan total 6 disebelahnya disini oke di kiri oke lanjut lagi ada T nyamping kanan kiri T nyamping kanan kiri ini dipaknya disini ya T nyamping kanan T nyamping kiri alright ih gak mengerekat nah lanjut lagi di belakangnya kanan kiri di kanan ada persegi disini persegi sebelah kirinya ada total 6 oke tinggal ini di paling kanan dan kiri disampingnya T nyamping ini ada total 1 disini di tengah tengah sini tengah tengahnya T nyamping ya total 1 dan sebelah kiri juga sama total 1 nah oke part 8 selesai cek dulu lanjut part 9 dan ini hitam lagi semuanya oke disini ada kotak nih ada kotak kiri dan kanan kita bikin dulu yang dalam kotak jadi ini ada di kiri ini ada tangga ini tangga nih mana disebutnya tangga ini ya oke ini tangga terus direkatin sama total 3 ini total 3 kita rekatin gini ya ini kayak gini guys bentuknya oke sebelah kiri dan yang kanan tangga juga sama total 3 alright ini yang kanan ya kiri kanan ini kanan ini kiri oke sekarang kita rekatin di tengah-tengah di tengah-tengah itu di sebelah kiri ada total 6 disini total 6 lanjut tengahnya total 3 disini total 3 terus kanannya total 6 oke lanjut ini kita rekatin yang sudah dibuat tadi ya ini yang sudah dibuat sebelah kanan kita rekatin disini oke kelihatan gak kanan kanan dan kiri kalau dari depan kelihatannya kayak gini yeee oke lanjut lagi kita rekatin di atasnya ada total 4 panjang yang warna hitam juga ini sebelah kanan dan sebelah kiri alright rekatin rekatin kelihatan dari depan kayak gini ah lucunya oke dicek dulu sudah jadi part 9 kita masuk ke part 10 di part 10 ada kotak lagi kita bikin lagi ya ini ada nomor 1 dan nomor 2 jadi bikin dulu yang pertama ini yang pertama itu ada disini ada persegi ini hitam semua ya bukan persegi deh ada total 1 rumah oke ini total 1 rumah ya terus kita rekatin kita rekatin sama total 1 rumah di atasnya kita rekatin gini jadi kayak numpuk gitu ya guys gitu ya numpuk ya kelihatan gak tuh jadinya gini numpuk terus kita rekatin lagi total 2 di bawahnya ya ini gini total 2 di bawahnya kayak gitu kelihatan gak kayak gini ya total 2 di bawah pelanting total 2 di bawahnya lanjut kita rekatin ada total 1 total 1 di atasnya disini total 1 ya nah jadi deh yang nomor 1 ini kayak begini bentuknya terus kita lanjut ke nomor 2 di nomor 2 itu ada ini guys ada total 1 rumah kita rekatin disini total 1 rumah lanjut kita rekatin ada rumah disini rumah oke jadi bentukannya kayak eh kenapa sih jatuh mulu jadi bentuknya kayak gini ya guys ini buat kupingnya nih ya bentuknya gini ya kita bikin satu lagi total 1 rumah pekatin sama total 1 rumah ya total rumah gitu di bawahnya ada total 2 disini total 2 total 2 gini ya lanjut ada total 1 disini oke total 1 terus rekatin lagi di atasnya total 1 rumah gitu ya jadi kayak prosotan deh nih sama rumah nah jadi yang ini kuping kiri ya kuping kiri dan ini kuping kanan mana sih gini kuping kanan oke coba kita rekatin ya jadi sebenarnya kupingnya gimana sih nah gini kan bener ya yang kanan gini ya kita rekatin ya oke kayak gitu mana yang kecilin dikit seperti ini kita rekatin dan yang sebelah kiri alright wow kupingnya jadi yeay lucu sekali kepalanya kerami kerami oke lanjut eh ntar dulu ini part 10 udah jadi ya part 10 selesai masuk part 11 di part 11 ini bikin fondasi lagi ya guys oke ini buat badannya ini alright di depan ini kelihatan gak kalian kelihatan lah ya ini putih semua ya di kiri ada total 6 di kanan ada persegi oke ini fondasi awal ya lanjut kanan kirinya ada T ada T nyamping kanan dan T nyamping kiri oke kayak gitu alright lanjut lagi di tengah-tengah ada total 3 disini total 3 kayak gitu di belakangnya ada persegi di sebelah kanan dan total 6 sebelah kiri oke fondasi awalnya udah jadi seperti ini fondasi awalnya walaupun mencong-mencong ya tuh kita akan ngerakatin ya ini rekatan yang kedua kita rekatin sebelah kiri ada total 6 total 6 nya itu letaknya di sebelah sini total 6 jatuhnya di sini ya ke pelanting ke pelanting dan jatuh kemana dia total 6 di kiri lanjut ada total ada total 16 disini oke iya iya bisa gak ada yang rekat nih oh bisa ternyata total 16 ya lanjut di depannya di kiri kanan ada L terbalik L terbalik disini kanan dan L terbalik kiri oke di tengah-tengah depan ini ada total 6 gitu ya nanti ya di belakang ada total 3 di kanan dan total 2 di kiri oke oke kalian cek dulu ini part 11 selesai so part 12 di part 12 di bagian depan di kiri kanannya ada total 1 pink disini kanan total 1 pink kanan total 1 pink kiri oke di tengah-tengahnya ada total 3 putih sisanya putih semua ya terus di belakang-belakangnya ini ada total 3 juga disini total 3 kanan total 3 kiri nah gitu ya total 3 kanan total 3 kiri lanjut lagi di belakangnya lagi ada total 6 disini total 6 kanan total 6 kiri oke terus di paling belakang di kanan ada L terbalik L terbalik kanan dan huruf T di kiri cek dulu part 12 sudah selesai kita masuk ke part 13 dan ini warnanya hitam semua jadi di depan itu di kanan ada total 6 disini total 6 di kirinya ada persegi oke kayak gitu ya lanjut lagi kanan kiri ada T nyamping T nyamping kanan T nyamping kiri oke di belakang ada total 6 di kanan dan persegi di kiri di kiri ini baru rekatan yang pertama sekarang kita rekatin lagi di atasnya itu ada total 3 total 3 nya di sebelah sini total 3 lanjut lagi di kanannya ada persegi disini persegi di kirinya total 6 oke part 13 selesai ini kalian cek dulu kalian cek dulu ini part terakhir di part 14 kita akan bikin kakinya ini warna putih semua di sebelah sini ya ini bikinnya ya bikinnya 2 kali ya kita coba aja ini kiri sebelah kiri total 8 kelihatan gak nah ini total 8 sebelah kirinya ini total 3 ini bikin kaki pada umumnya ya di atasnya total 6 oke di belakangnya ada total 2 disini sekarang kita bikin yang sebelah kanan sama juga total 8 sebelah kanannya ada total 3 di atasnya ada total 6 rekatin belakangnya total 2 oke alright sekarang kita rekatin sama badannya nih kita rekatin sama badannya disini mana coba rekatin aja langsung ya ini sejajarin aja nih sama badannya yang ini nih jadi kayak gini nih guys oh my god rekatin dulu hmm kayak gini ya sebelah kanan kiri oke oke mana yang rekatin dulu semuanya di cek dulu sudah merekat jadi deh kakinya sekarang tinggal kita rekatin sama kepalanya wow kita rekatin yuk ini kayaknya langsung aja direkatin ya kita rekatin yuk satu dua tiga yeay jadi kurominya finally kuromi my blocks my goodness ini deh cek dulu cek 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 depan seperti ini dan belakang jadi ini adalah kuromi yang 7215A 160pcs oke guys jadi deh thank you yang udah request maaf nunggu lama thank you guys udah jadi guys kuromi my blocksnya jangan lupa subscribe share like and comment sembrong family dan follow IG dan tiktok mana di amilatu oke thank you yang udah request IG aku baru copet Naya abis copet giginya sendiri canggih gak dia canggih dong oke thank you for support semoga kalian bisa bikin ya semoga kalian bisa membuatnya ya bye all bye 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 bye